Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon Pada video kali ini saya ingin Mereview Vario 160 cc Yang terbaru ya Ini Saya review setelah pemakaian 5 bulan teman-teman ya Jadi apa saja Kelebihan dan kekurangan Vario ini Setelah 5 bulan pemakaian ya Jadi setelah 5 bulan pemakaian Apa yang saya rasakan Dari Vario 160 ini Yang pertama Dari kelebihan dulu ya Dari segi kelebihan Banyak ya teman-teman kelebihannya Vario ini Bobotnya lebih besar Kemudian juga tinggi Bodinya itu tinggi Dibandingkan dengan PCX yang Situ Yang 150 Lebih besar ini teman-teman ya Lebih tinggi dan juga lebih Kelihatan lebih besar Bodinya ya Kemudian Kelebihannya juga Berdasarkan informasi Ini Lebih cepat teman-teman Daripada PCX Ini bisa tembus Sampai 130 Kilometer per jam Kemudian juga Disini Ada Anu ya Maaf teman-teman Agak rame ya Karena disini Dekat dengan jalan raya Jadi disini Ada tempat barangnya Teman-teman Cukup dalam ya Botol 600 mili Itu bisa masuk Teman-teman Disini Bisa masuk Bisa masuk Ya Istilahnya masuk Agak dalam lah Kemudian disebelah sini Juga ada Tempat Charger ya Disini Dan botol 600 mili Juga masuk Full teman-teman Disini Ya Kemudian juga Ada Ini ada USB chargernya Tinggal colok Saja teman-teman Kemudian Kelebihannya Ketimbang Dari PCX Yang Ada di Apa ya Tangkinya ada disini Teman-teman ya Jadi Kelibahan vario ini Bisa untuk Bisa untuk Tempat barang-barang Jadi disini Bisa dibuat Untuk Meletakkan barang-barang Bawaan kita Yang tentunya Barang-barang yang Lebih besar Daripada Barang-barang yang Bisa dimasukkan Ke jog Teman-teman Ini kelebihannya Teman-teman Kalau kita beli galon Atau beli gas Bisa teman-teman Sedangkan kalau PCX Seperti itu Yang tangkinya Di tengah Itu tidak bisa Teman-teman Kemudian Kelebihannya lagi Bodinya Teman-teman ya Bongsor Besar Besar teman-teman Oke Mungkin hanya Itu dulu ya teman-teman Kelibihannya Sekarang saya akan bahas Dari segi kekurangannya Yang pertama Yang sangat Fatal sekali Bagi saya Ini Joknya teman-teman ya Joknya ini Sering bermasalah Ketika dibuka Seperti ini Nah ketika ditutup Ini tidak bisa Teman-teman Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa teman-teman Tidak bisa Tidak bisa Ke dalam Harus Dijongkel dengan Obeng Untuk Mengembalikannya Jadi Dijongkel dengan Obeng Kemudian Baru Bisa Teman-teman Kemudian Yang menjadi Kekurangan Kalau menurut saya Ini Alanya Teman-teman Disini Apa istilahnya Itu Mounting Mesinnya Yang ke Bodi Ke Kerangka Itu ada Di atas Teman-teman Disini Sehingga Bagian sini Itu Kosong Sehingga Kalau misalnya Ada Polisi tidur Yang tinggi Atau Ada Batu Ini bisa Gasuk Yang kemungkinan Akan berbahaya Dengan Apa ya Akan berbahaya Terhadap Mountingnya ini Teman-teman Bisa saja Ini retak Itu menurut saya Pribadi ya Teman-teman Teman-teman Boleh Mengambil Pendapat saya Boleh tidak Karena Pendapat saya Bisa salah Dan juga Bisa benar Intinya Terserah Teman-teman Silahkan Berpendapat Ini hanya Pendapat saya Pribadi Dan perlu Diketahui Vario 160 ini Yang versi ABS Teman-teman Ciri-ciri Kalau yang ABS Ininya Timbul ya Emblemnya Kemudian Di bagian Depan sini Di sini Ada tulisan ABS Kemudian Cakramnya Ada di sini Teman-teman Mungkin Sensornya Jadi itu Yang sangat Fatal Teman-teman Bagian Jok Ini Teman-teman Ini 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 Tidak Bisa Teman-teman Harus Dijongkel Dengan Obeng Baru Dijongkel Dengan Obeng Bisa Kembali Teman-teman Coba Caranya Menjongkel Seperti ini Ini Obengnya Ini Di sini Obeng Harus Dibuka Lagi Jadi Untuk Mengatasinya Begitu Teman-teman Dibuka Jadi Ribet Tuh Baru Bisa Teman-teman Baru Bisa Kalau Dijongkel Teman-teman Jadi Dijongkel Dari sini Teman-teman Pasang Lagi Jadi Ini Yang Menjadi Kelemahan Yang Menurut Saya Sangat Fatal Teman-teman Banyak Kasus Seperti Ini Namun Mungkin Tidak Semua Mungkin Tapi Kalau Untuk Motor Yang Ini Ini Kasus Teman-teman Sudah Baru Bisa 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 Sekarang Jadi Intinya Teman-teman Kalau Teman-teman Punya Vario 160 cc Seperti ini Teman-teman Dalam Menutupnya Itu Pelan-pelan Teman-teman Pastikan Pastikan Yang ini Yang ini Pastikan Yang ini Itu Kena Kesini Teman-teman Disini Di tengah Bukan Malah Masuk Kesamping Istilahnya Mincele Kesamping Teman-teman Kalau Misalnya Mincele Kesamping Ini Akan Ketutup Teman-teman Ininya Akan Ketutup Kedalam Sehingga Kayak Yang tadi Itu Tidak Bisa Rapat Tidak Bisa Terkunci Joknya Oke Teman-teman Jadi Ketika Menutup Itu Harus Pastikan Yang Ini Ya Jadi Yang Ini Pastikan Yang Ini Itu Kena Ke Bagian Tengah Teman-teman Nah Sampai Ketengah Baru Gini Kan Bisa Teman-teman Untuk Membukanya Tinggal Klik Sini Baru Bisa Teman-teman Jadi Jangan Langsung Tutup Dengan Langsung Kerpak Takutnya Mikle Sehingga Tak jadi Kasus Seperti ini Lagi Oke Seperti itu Teman-teman Kelemahan Yang sangat fatal Menurut saya Pribadi Kemudian Apalagi Teman-teman Kemudian Kekurangan Dari Sepeda ini Menurut saya Apalagi Bodinya Teman-teman Bodinya Tinggi Tinggi Teman-teman Tinggi Kalau Untuk Wanita Yang Tingginya 160 Saya kira Ini Kebesaran Teman-teman Kemudian Juga Tidak Bisa Selonjoran Kelemahannya Kelemahannya Lagi Yang saya Bahas Tidak Bisa Selonjoran Seperti Punya PCX Kalau PCX Kan Bisa Selonjoran Namun Kalau Ini Tidak Bisa Teman-teman Kemudian Juga Ininya Jaraknya Kalau kita Tingginya 190 Mungkin Akan Sangat Anoy Teman-teman Lutut kita Akan kena Ini Kemungkinan Seperti itu Kemudian Jok Jok Ini Lebar Jok Joknya Ini Kalau kita Perhatikan Ini Teman-teman Ini Untuk Orang Yang Posisinya Ada Di Depan Ini Sampai Sini Sampai Batas Sini Sini Jadi Kebelakangnya Ini Hanya Sedikit Ini Hanya Segini Jadi Kemungkinan Orang Yang Di Belakang Kalau Duduk Apalagi Wanita Yang Tubuhnya Mungkin Lebar Pastinya Akan Kena Ini Kalau Hanya Dari Sini Ini Masih Kurang Kemungkinan Akan Kena Ini Tempat Handle Ini Kena Perungku Ini Teman-teman Jadi Kurang Panjang Nah Saran Saya Untuk AHM Yang Ini Jangan Terlalu Panjang Sampai Sini Mungkin Sampai Sini Baru Ini Untuk Orang Yang Di Belakang Jadi Jangan Terlalu Kebelakang Ini Sampai Sini Batasnya Ini Ini Kelihatan Gak Batas Ini Tuh Biar Kelihatan Nih Tuh Nih Terlalu Panjang Kan Yang Ini Sedangkan Sini Pendek Teman-teman Jok Untuk Yang Bonjangan Ini Terlalu Sempit Jadi Saran Saya Untuk AHM Ini Lebih Kedepan Lagi Baru Gini Teman-teman Porsinya Itu Harus Lebih Pas Itu Teman-teman Jadi Itu Kegurangan Dan Kelebihan Dari Honda Vario 160cc Versi Saya Mr. Akal Alecon Tapi Secara Keseluruhan Menurut saya Bagus Teman-teman Ini Pelletnya Juga Keren Besar Band Bannya Besar Teleponnya Juga Bagus Dan Saya Bandingkan Dengan PCX Yang 150cc Itu Lebih Tinggi Dan Kelihatan Lebih Besar Yang Ini Teman-teman Kemudian Kalau Saya Bandingkan Dengan PCX 150cc Itu Teman-teman Penampilannya Seperti Itu Jadi Kalau Dari Depan Itu Lebih Lebar PCX Namun Kalau Dari Segi Tinggi Lebih Tinggi Vario Teman-teman Kemudian Kalau Menurut Saya Kekurangan Dari Vario Ini Karena Dengan Bodi Sebongsor Ini Menurut Saya Ini Sangat Anu Teman-teman Sock Ini Sock Breakernya Ini Kurang Ini Cuman Satu Tidak Sama Dengan PCX PCX Kan Dua Teman-teman Ini Cuman Satu Teman-teman Padahal Bobotnya Kan Bongsor Besar Menurut Saya Lebih Baiknya Dua Seperti PCX Karena Besar Bodinya Jadi Seperti itu Teman-teman Termasuk Kekurangan Menurut Saya Oke Teman-teman Jadi Itu Kemudian Apalagi Teman-teman Bisa Nilai Sendiri Ini Biar Video Saja Yang Berbicara Seperti itu Penampilannya Dari Dari Belakang Ya Tuh Itu Teman-teman Kelihatan Lebih tinggi Vario Dari Dari Posisi lampunya Lebih tinggi Vario Seperti itu Lebih tinggi Kemudian Bagian Jok Lebih lebar Mana Ini punya PCX 150 Ini punya Vario 160 160 Cc Oke Kemudian Kalau Dari Segi Tampilan Saya Kira Ini Sudah Banyak Yang Mereview Kalau Ini Ketika Dihidupkan Seperti ini Teman-teman Jadi Masih Sama Dengan Vario Yang 150 Cc Yang Ini Dengan Bat Light Warna Blue Kalau PCX Beda Teman-teman Pastinya Sudah Tahu Oke Jadi Seperti itu Teman-teman Kemudian Kills Seperti ini Teman-teman Bentuk Kills Dan Kontak Atau Remote Seperti ini Hampir Sama Ya Bisa Dikatakan Sama Dengan PCX Yang 160 Oke Kemudian Kalau Dari Saya Sejajarkan Posisi Jok Lebih tinggi Mana Lebih tinggi Vario Jok Seperti itu Teman-teman Oke Teman-teman Seperti itu Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu Review Kekurangan Dan kelebihan Vario 160 cc Dari saya Mister Aka Alakon Oh iya Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Bagi teman-teman Yang subscribe Saya doakan Hidupnya Tambah sukses Dan Rizkinya Tambah Lancar Amin Amin Oke Terakhir dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax